7 Cara Toning Rambut Yang Mudah Dan Sederhana Taukah kamu apa itu toning rambut? Toning rambut adalah suatu proses pewarnaan di bagian lapisan luar batang rambut. Agar bisa menutupi warna asli rambut dan menunjukkan warna baru yang digunakan. Bisa dibilang toning rambut adalah mewarnai rambut hanya di bagian luarnya saja. Agar rambut terlihat lebih tebal dan lebih cantik dengan pemilihan warna cat yang tepat. Sebagian besar orang mengira bahwa toning rambut ini sama dengan pewarnaan rambut pada umumnya. Padahal, toning memiliki tujuan yang berbeda dengan pewarnaan rambut yang seperti biasanya. Orang banyak memilih untuk melakukan cara menghilangkan cat rambut hitam toning apada rambutnya. Agar rambut cara menghilangkan cat rambut hitam yang dimiliki terlihat lebih bervoluma dan lebih bagus. Perbedaan toning rambut dengan pewarnaan rambut Sebagian besar orang menganggap bahwa toning rambut dan mewarnai rambut adalah hal yang sama. Secara teknik memang keduanya memiliki persamaan. Namun toning rambut sepertinya lebih mengurangi resiko kerusakan rambut dibandingkan pewarnaan rambut secara menyeluruh full head. Berikut ini beberapa perbedaan toning rambut dan pewarnaan rambut. Prosesnya berbeda. Pada toning rambut, proses rambut-rambut rontok setelah rebonding yang diwarna hanya di bagian luar rambut saja. Tidak sampai pada bagian kutikular rambut. Pada pewarnaan rambut biasa, rambut akan diwarnai seluruhnya hingga ke bagian kutikular rambut. Pilihan warna Umumnya, pada toning rambut hanya tersedia pilihan warna yang natural dan terbatas. Sedangkan pada pewarna rambut biasanya tersedia pilihan warna yang lebih beragam dari warna yang agak gelap hingga yang paling terang tersedia. Ketahanan warna Toning rambut dan nancat rambut juga memiliki perbedaan dalam hal ketahanan warna. Jika rambut kamu dituning, biasanya akan tahan hingga waktu 3 bulan. Sedangkan pada rambut yang dicat warna secara full, akan lebih tahan lama. Walau begitu, warna cat rambut juga masih bisa dihilangkan. Kandungan kimia Baik toning rambut maupun cat pewarna rambut sama-sama memiliki kandungan bahan kimia yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan rambut. Jika kita tidak maksimal dalam melakukan perawatan rambut. Namun, Toning rambut memiliki kandungan bahan kimia yang lebih sedikit dibandingkan pada cat pewarna. Rambut Hasil akhir pada rambut Setelah proses toning selesai, hasil akhir pada rambut akan terlihat krim pelurus rambut lebih natural. Selain itu, warna kulit dan warna kamu terlihat lebih jelas. Sementara pada pewarna rambut dengan cat, hasil akhir dapat menampilkan warna rambut yang lebih gelap atau lebih terang sesuai keinginan. Manfaat toning rambut Mewarnai rambut memang banyak dipilih orang untuk mengubah penampilannya menjadi lebih fresh dan lebih trendy. Namun, orang juga terkadang mempertimbangkan soal kesehatan rambut yang diwarnai karena akan terkena zat kimia yang cukup banyak. Selain itu, masalah kesehatan kulit kepala serta alergi juga dapat muncul. Sementara toning rambut tidak menimbulkan efek yang terlalu serius dan memiliki beberapa manfaat untuk menggunanya. Berikut ini beberapa manfaat toning rambut. Memberikan kesan rambut tebal Sebagian orang cukup sering mengalami masalah rambut. Salah satunya adalah masalah rambut rontok. Akibat rambut yang sering rontok, maka rambut asli kita akan terlihat semakin menipis. Dengan melakukan teknik toning pada rambut, akan memperlihatkan efek rambut lebih tebal dengan pemilihan warna toning yang sesuai. Toning rambut juga lebih terjangkau dibandingkan color hair. Menutupi uban Uban biasanya ditemukan pada rambut orang yang sudah tua. Namun sekarang ini uban juga bisa muncul di rambut orang yang masih muda. Karena beberapa faktor seperti penggunakan sampo yang berganti-ganti. Dengan toning rambut, uban yang penyebab rambut beruban tumbuh dapat tertutupi dengan sempurna. Warna kulit dan warna mata lebih menonjol Toning rambut juga dapat lebih menonjolkan warna kulit dan warna mata kita. Setiap manusia telah dilahirkan dengan warna rambut serta warna mata yang terkadang berbeda-beda. Untuk orang Eropa atau Amerika, mereka memiliki warna rambut yang lebih terang dengan mata berwarna biru atau hijau. Sementara Asia cenderung memiliki warna rambut yang hitam. Rambut yang ditoning bisa lebih menonjolkan warna kulit dan warna mata. Mengurangi resiko rambut rusak Dengan toning rambut yang mengandung lebih sedikit bahan kimia dibandingkan cat warna rambut dapat membuat rambut lebih aman dan terhindar dari kerusakan. Toning rambut juga tidak menggunakan bleaching yang dapat memudarkan warna alami rambut dan justru berpotensi merusak rambut. Penggunaan cat yang lebih sedikit pada toning rambut tentunya jauh lebih aman. Cara toning rambut Melakukan toning rambut ternyata harus memperhatikan cara menggunakan sisir catok beberapa hal. Penting. Pasalnya, toning rambut harus dilakukan dengan memilih warna toning yang benar-benar tepat dan sesuai warna kulitmu. Berikut ini beberapa cara untuk mengaplikasikan toning pada rambut. 1. Tentukan waktu yang tepat Kamu tidak bisa melakukan toning rambut sesuka hatimu. Untuk mendapatkan warna toning rambut yang tepat dan sesuai keinginan, kamu perlu menunggu rambutmu berada di warna yang tepat. Jika ingin memilih toning dengan warna lembut dan cenderung tidak terlalu terang, maka pastikan rambut kamu sedang berwarna agak kuning sebelum ditoning. 2. Berkeramas terlebih dahulu Setelah menemukan waktu yang tepat dengan kondisi warna rambut dan warna toning yang sudah dirasa, sesuai saatnya memulai proses toning dengan berkeramas terlebih dahulu. Keramas rambut dengan menggunakan sampo seperti biasanya. Setelah itu makanan untuk menguatkan akar rambut biarkan kering. 3. Mulai gunakan toning Setelah rambut kering dan selesai dikeramas, kamu bisa mulai menggunakan warna toning ada rambutmu. Aplikasikan toning pada rambut bagian luar dengan merata. Setelah menggunakan toning warna yang kamu inginkan, di awal mungkin hasil warnanya akan kurang memuaskan. Hal ini bisa terjadi karena mungkin warna rambut alami kamu sangat pekat sehingga warna toning belum terlalu maksimal. Kamu bisa tambahkan kembali cat toning rambut hingga hasilnya maksimal menurut kamu. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan sebelum melakukan toning rambut. Pilih warna toning yang sesuai dengan warna kulit kamu agar hasil toning bisa maksimal. Misalnya kamu memiliki warna kulit sawo matang. Sebaiknya pilih warna toning yang cenderung agak gelap seperti warna coklat. Jika warna kulitmu putih, maka pilih warna toning yang lebih cerah. Model rambut juga mempengaruhi hasil toning yang tepat. Sebaiknya antara model rambut dan warna toning yang dipilih harus seimbang. Pilih warna toning yang terbuat dari bahan berkualitas serta tidak mengandung banyak zat kimia. Agar kesehatan rambut tetap terjaga. Setelah rambut di toning, lakukan perawatan rambut secara teratur seperti penggunaan masker rambut. Agar rambut yang berwarna setelah di toning tetap sehat alami. 4. Diemkan selama 30 menit Proses toning rambut yang sudah diaplikasikan biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Selama waktu ini cat rambut toning akan mulai meresap ke dalam rambut dengan sempurna. 5. Bilas tanpa sampo Setelah toning selesai selama kurang lebih 30 menit, bilas rambut dengan air tanpa sampo. Pembilasan ini hanya untuk membersihkan proses aplikasi cat toning di rambut. Gunakan kondisioner agar rambut yang sudah di toning menjadi lebih lembut hasilnya. 6. Berikan vitamin dan kondisioner Untuk hasil akhir yang lebih lembut dan sehat, kamu bisa tambahkan vitamin rambut setelah fungsi hairspray untuk rambut-rambut toning kering. Warna toning yang natural tentunya akan membuat penampilan kamu jauh lebih fresh dengan rambut yang memiliki warna senada dan sesuai keinginan kamu. 7. Pergi ke salon Jika kamu tidak yakin untuk melakukan toning rambut sendiri di rumah, maka yang sebaiknya dilakukan adalah pergi ke salon rambut untuk melakukan toning di sana. Salon rambut profesional tentunya akan membantu kamu menemukan warna toning rambut yang sesuai. Dengan cara menghilangkan kebiasaan mencabut rambut warna kulit kamu agar menghasilkan warna yang bagus Merawat rambut toning Rambut toning mungkin tidak diberikan pewarna rambut secara penuh seperti hanya rambut yang diwarnai. Namun, rambut kamu juga tetap harus dirawat secara maksimal. Berikut ini cara perawatan rambut toning yang sederhana yang bisa kamu lakukan. Hindari keramas Setelah rambut diberikan toning, sebaiknya tidak dulu berkeramas dengan sampo hingga beberapa hari. Setidaknya, biarkan toning menempel hingga 2 hari. Gunakan kondisioner Rambut toning mungkin akan terasa kering. Oleh sebab itu berikan kondisioner cukup sering agar rambut tetap lembut. Gunakan sampo dan kondisioner Setelah memasuki waktu lebih dari 1 minggu, Pastikan warna toning tidak luntur dan kamu bisa mulai berkeramas dengan menggunakan sampo dan Tidak lupa tambahkan kondisionernya. Jika ingin melakukan eksperimen perubahan warna rambut Kini kamu punya alternatif caranya selain mewarnai rambut secara keseluruhan. Yaitu dengan cara toning rambut yang ternyata lebih mudah dibandingkan mewarnai rambut seperti Biasanya, pastikan perawatan rambut toning juga kamu perhatikan agar rambut tetap sehat. Inilah 7 cara toning rambut yang mudah dan sederhana. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.